Intro Ya selamat datang kembali di Borneo FC Rocket League Champions 2020 Partai kedua di game week yang pertama akan mempertemukan Al Jofri Daud menghadapi Andika Kurniawan Prediksi sebelum dimulainya pertandingan yang kedua ini bagaimana Bung Pacarizki? Ya kita bakal menyaksikan pertandingan yang cukup mentering Bung ya antara pemain muda menghadapi pemain yang cukup senior Bung Ya salah satu peserta senior yang ada dari 8 pemain Bang Andika ini adalah salah satu peserta yang bisa dibilang senior diantara 7 peserta lainnya Karena 7 pemain yang lainnya adalah pemain-pemain muda yang ada di squad Borneo FC Oke sebelum kita masuk ke in game Prediksi Anda siapa yang akan menang antara Al Jofri Daud dan juga Andika Kurniawan? Ya menurut saya pertandingan akan dimenangkan oleh Bang Andika ya Mengingat senioritasan beliau Oke kalau saya prediksi saya adalah Al Jofri Daud yang akan masuk ke semifinal untuk menemani Pualam Yang sudah memastikan satu slot menuju semifinal di game week kedua minggu depan Tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita menuju ke in game 3, 2, 1 dan ini dia kickoff pertandingan kedua Borneo FC Rocket League Championship 2020 Game week pertama mempertemukan Al Jofri dan juga Andika Di sisi oren ada Al Jofri Bung ya Ya sisi oren ada Al Jofri Daud dan sisi biru ada Andika Kurniawan Kita lihat Bang Dika membawa bola kita lihat Mampuka menciptakan bola pertama Bung Sedikit lagi ya ampun Kita lihat cukup unik Bisa jalan sambil terbalik begitu Bung Bung Andika Kita lihat mencoba melancarkan serangan balik Dan kita lihat Tapi di clearance saja oleh Bang Dika Bung Di clearance langsung Bung karena beliau jiwa-jiwa defender nya sangat kuat sekali nih Dan kita lihat masih Bang Dika mencoba mendribbling Bung Ebola Jadi tabrak lagi-lagi Book Dispenggol tadi Terjadi perebutan bola Nampaknya ini menjadi game yang sangat-sangat sedikit sekali di pertandingan keduanya Bung Kita lihat sama-sama sangat motot sekali baik itu Andika maupun Al Jofri Daud Dan lihat Bang Dika membuka gol pertama Oh Iduh dik... dipantulkan saja ya sedikit lagi Kita lihat mencari bola tadi Al Jofri menabrak nampaknya Kita lihat masih mencari celamh, masih mencari ritme permainan kedua pemain ini berkeliling tadi Aljubri dan kita lihat oh Bang Dika juga tak pakai putar-putar saja Bung kita lihat mampukan menciptakan Aljubri Daud bersama gol pertama gol 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 pertama yang dilaksakan oleh Aljubri Daud melalui dribblingnya sangat cantik sekali Bung tanpa ada pengawalan dari seorang Andika Kurniawan terjadi kelengahan Bung nampaknya hanya butuh waktu 20 detik Bung untuk seorang Aljubri Daud merubah skor kita lihat oh lewat lagi dan kita lihat apakah menjadi gol kedua kita lihat dan iya gol 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 sangat baik sangat baik tadi kita lihat Aljubri Daud memanfaatkan kelengahan dari seorang Andika Kurniawan lagi-lagi gol cepat 2-0 kali ini Aljubri Daud unggul atas sang senior Kurniawan masih menanti red 2 gol tanpa balas masih kita lihat Bang Andika utak-atik dia berusaha mencari celah tampaknya Bung di 1 menit pertama ini masih kita nantikan balasan dari Bang Andika Bung ya kita lihat toloran terjadi Bung sedikit lagi apakah berhasil di sudut bola dikit lagi ya ampun ini dia bu masih kita lihat toloran baik sekali mampukah Bang Andika oh dikelit ke daun masih berusaha memecah kebuntuan ini dia Aljubri mampu kah kita kan gol arah permainan oh sampai naik-naik ke atas tuh ngapain yuk jadi putar-putar ya masih putar-putar dia mencari celah kita lihat carita ini nyampas untuk menribel kita lihat dengan dribbling yang sangat baik kita lihat Bang Andika ini dia Bang Andika kita lihat sedikit lagi bisa dikira langsung dibawa kabur oleh Aljubri Bung ya langsung saja melakukan counter attack kita lihat duel tadi bisa diambil kembali direbut kembali dan kita lihat bola di depan Gawang Bang Andika Kurniawan ini jadi gol aduh sedikit lagi Jupri masih kita lihat Jupri mencari celah kita lihat Bang Andika masih putar-putar dia bingung yang bisa didapat oleh Andika Kurniawan masih kita lihat Andika Kurniawan dia mencari bola mencari celah kita lihat satu dua mencari kita lihat gol 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 kita lihat kita lihat Bung gol dari seorang Aljubri kita lihat oh harus dibayar mahal dengan satu gol dari Andika Kurniawan kita lihat Bung kita lihat kickoff lagi kita lihat apukal kita lihat jadi langsung kita lihat oh dia mengenai mister kita lihat hampir hampir saja Bung seorang Andika Kurniawan mampu menyamakan kedudukan namun kita lihat masih bisa dihalau oleh sang mister gawang di depan gawang bang Andika Kurniawan iya iya yang mencari bola dia putar sana putar sini kiri kanan kiri kanan atas bawah putar dia masih putar-putar aja terus serangan Alju Pribung kita lihat ini Depan Andika Kurniawan solorannya sangat baik sekali kita dapat menjadi gol kita lihat Andika Kurniawan dan ini dia gol 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 Andika Kurniawan berhasil menyamakan skor menjadi dua sama di sisa waktu apakah Andika Kurniawan mampu membalikkan keadaan dan kalau susah kita lihat menjadi gol ketiga ini dan gol 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 yang sangat cantik dari seorang Andika Kurniawan dari set piece bola mati kita dengan Andika Kurniawan dan menjadi gol keempat ini ampun gol 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 keempat dengan skema yang sama kita lihat sepertinya ini menjadi teknik andalan strategi dari Bang Dika ketika tidak bisa mencetak dari open play dia memanfaatkan situasi bola mati dan apakah menjadi gol yang kelima tampaknya dikit lagi ampun aduh aduh tersisa waktu satu menit saudara-saudara sekalian saat ini Andika Kurniawan berhasil kumpul balik karena kita menjadi gol kelima kali ini kita lihat Andika Kurniawan dan sudah dapat dipastikan menjadi gol yang kelima bagi Andika Kurniawan di game kali ini apa yang terjadi dengan Aljuk setelah kebobolan di gol yang pertama tadi tampaknya mental dari seorang Adik Tidout langsung menurut drastis Bung bagaimana dia tidak bisa mengontrol jalannya pertandingan saat sudah leading dua gol dan kita lihat ini dia strategi andalan dari seorang Andika cepat saja Bung hanya membutuhkan waktu sekitar pulang dari 30 detik Andika mampu mencetak tiga gol dari set base luar biasa sekali teknik dari seorang Andika Kurniawan dan hampir menjadi gol yang ketujuh kali ini sepertinya Aljukri membutuhkan strategi khusus untuk teknik di atas di jalan di langit-langit agar tidak dihalau bolanya oleh seorang Andika Kurniawan karena kita lihat mental seorang Aljukri Daud pun ikut down saat ini tertinggal Kak 26 tetap leading 20 detik tersisa kita lihat sang senior Aga masih unggul 4 gol dan kita lihat apakah justru mampu memperkecer ketertik kalan masih saling putar-putar saja waktu tersisa 5 detik lagi 5 4 3 2 1 dan ini adalah hasil akhir dari GM kedua di week yang pertama antara Aljukri Daud menghadapi Andika Kurniawan bagaimana skor akhir menjadi 6-2 untuk keunggulan seorang Andika Kurniawan tempat tertinggal 2 gol namun Andika Kurniawan mampu tampil atik dan comeback dengan skor 6-2 tangkapannya untuk Bung Paceris ya pertandingan cukup menarik kita melihat bagaimana pada menit-menit awal Aljukri berhasil unggul 2 gol dan dalam sepersekian detik Andika Bang Andika bisa membalik keadaan Bung iya melalui skema bola-bola mati tadi Bung ya bagaimana 3 gol lahir di skema bola mati ini merupakan suatu teknik juga dan juga strategi yang sangat baik dan itu dia di pertandingan yang kedua di game week yang pertama sesaat lagi kita akan masuk di pertandingan ketiga akan ada Zul Fikri dan juga Ilham Shah jangan kemana-mana stay tune terus di akun Borneo FC official I'll be right back Terima kasih Terima kasih telah menonton!